Pemirsa setelah gagal selesaikan balapan debut di Australia, Rio Haryanto mempindik hasil lebih baik di Bahrain. Rio diharapkan dapat mengalahkan rekannya Pascal Wehrlein. Pekan depan, Rio akan kembali mengendarai jet daratnya saat seri kedua musim ini di Bahrain. Hingga saat ini, Rio masih menjalani persiapan untuk menghadapi sirkuit Bahrain. Manager Rio, Pierre Sannisette, menunturkan bahwa Rio sudah mengenal karakter sirkuit dan akan lebih mudah bagi Rio untuk menjalani laga di Bahrain. Hal ini karena Rio sudah berpengalaman dari tahun sebelumnya yang pernah juga berlaga di sirkuit Bahrain. Aksi Rio di Australia harus terhenti di lap ke-17 setelah masa red flag akibat insiden tabrakan yang menimpa pembalap McLaren Fernando Alonso. Dengan pembalap Hans Esteban Guenites. Mobil bernomor 88 milik Rio terpaksa harus masuk garasi dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Hasil ini membuat Rio dan tim Menor Racing kecewa. Namun pria yang dikenal rendah hati ini tetap optimis dalam menata pres selanjutnya di Grand Prix Bahrain 3 April berdatang. Berikut tanggapan masyarakat soal peluang Rio di GP Bahrain pekan depan. Kalau menurut saya dari yang hasil balapan pertama kemarin itu saya rasa mungkin kasnya lumayan agak berat juga ya karena mungkin dia masih pemula gitu ya. Tapi paling tidak ada pengalaman buat dia dari yang GP pertama kemarin itu yang gagal sampai ke garis finish. Mudah-mudahan nanti yang juga GP Bahrain sih kasnya ya minimal masuk finish lah gitu. Kalau saya lihat dari kans yang kemarin sih harapannya gak terlalu besar ya mas. Cuma ya untuk kedepannya supaya bisa lebih baik aja gitu. Yang pasti sih lebih baik ya bisa mengharumkan nama Indonesia juga ke kancah internasional. Saya berdoa mudah-mudahan Rio mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sehingga Indonesia di bidang F1 ini diperhitungkan.